Ratusan rumah milik warga di desa Karangson, kecamatan Meranggeng, Gemak, Jawa Tengah, Korak-Koranda, setelah diterjang angin puting beliung. Rumah warga mengalami kerusakan cukup parah, terutama di bagian atapnya. Selain itu, sejumlah perabotan rumah tangga juga turut rusak tertimpa reruntuhan bangunan. Bahkan kuatnya terjangan angin membuat salah satu rumah warga ambruk. Beruntung penghuni rumah selamat setelah berlindung dari puing-puing bangunan yang ambruk. Saat kejadian korban ada di dalam rumah, tidak berani keluar karena angin begitu besarnya. Alhamdulillah, kedua penghuni selamat. Selamatnya karena apa? Beruntung gimana? Karena ada di dalam rumah. Berdasarkan data dari BPB DEDEMAK, akibat musibah ini terdapat 186 rumah rusak, 1 rumah amruk, 3 bangunan toko, dan 15 bangunan tempat pembakaran batu bata, porak-poranda. Sementara untuk membantu warga terdampak, petugas menyediakan posko dan dapur umum di lokasi bencana. Ya, dampaknya genteng pada batu bangunan. Ada 186 rumah yang rusak, dan 1 rumah oboh, perbanjuan nihil. Warga saat ini membutuhkan es bes dan genteng. Di Sumatera Selatan, Puting Beliung melanda tiga desa di Kecematan Lubuk Keliat, Kabupaten Oganilir. Akibat bencana ini, warga harus kehilangan tempat tinggalnya lantaran rumahnya ambruk. Terdata terdapat 27 rumah warga yang menjadi korban angin Puting Beliung, diantaranya 18 rumah di desa Lubuk Keliat, 8 rumah di desa Ula Kembahang, dan 1 rumah di desa Mbacang. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun sebanyak 27 kepala rumah tangga harus mengungsi ke rumah kerabatnya sambil menunggu perbaikan rumah. Warga berharap pemerintah setempat memberikan bantuan untuk pembangunan rumah mereka yang rusak. Tim Liputan Ainews melaporkan.